Menko Polhukam Mahfud MD mengajak berbagai pihak seperti pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan mahasiswa agar berkolaborasi bersama untuk menjaga kedamaian pemilu 2024. Menurut Mahfud, persaingan dalam pemilu merupakan hal yang wajar. Kemenko Polhukam Pemerintah, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, agama, organisasi masyarakat, dan mahasiswa di Jakarta pada selasa 18 Juli. Dalam pertemuan tersebut, Mahfud menyuruhkan agar semua pihak berkolaborasi untuk menciptakan kedamaian dalam pemilu 2024. Pemilu 2024 adalah milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga kita harus berkolaborasi bersama, menjaga kelangsungan NKRI ini sebagai berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Pemilu 2024 menentukan masa depan demokrasi Indonesia, ada sistem demokrasi kita lebih berintegritas, berkualitas, dan bermartabat. Mahfud juga berpesan, persaingan dalam pemilu merupakan hal yang wajar. Namun saat pemilu usai, semua pihak harus menghormati hasilnya. Mahfud mengingatkan, mewujudkan pemilu yang damai memerlukan komitmen kuat dari semua pihak, sehingga dapat menjadi cerminan Indonesia sebagai bangsa yang demokratis. Dari Jakarta, Gilang Katut, Aswar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.